DPRD Kota Jambi minta Dinas PUPR Kota Jambi perhatikan pengerjaan proyek jalan di seberang Kota Jambi. Hal tersebut disampaikan Dewan lantaran banyak dari beberapa proyek pengaspalan jalan yang dikomplen masyarakat karena kualitas yang diduga kurang bagus, sehingga Dewan minta PUPR lebih mawas perhatikan pekerjaan rekanan. DPRD Kota Jambi minta Dinas PUPR Kota Jambi lebih memperhatikan kualitas pengerjaan jalan di Kota Jambi, terutama di kawasan seberang Kota Jambi. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi asfal jalan di seberang Kota Jambi yang sudah terkelupas dan rusak, sementara baru saja dikerjakan pada tahun 2020 lalu. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Jambi, Umar Faruk, meminta kepada Dinas PUPR Kota Jambi agar lebih dapat memperhatikan pengerjaan yang dilakukan oleh rekanan, terutama pada proyek pembangunan jalan di seberang Kota Jambi. Menurutnya meskipun kondisi jalan di seberang sebelumnya memang timbunan, seharusnya Dinas PU dapat lebih mengawasi pada kualitas asfal yang digunakan. Indikasi pun menurut orang asfalnya pun kurang bagus. Itu juga sudah kita sampaikan kepada pihak terkait untuk meninjau ulang pembangunan jalan di dunia seberang. Artinya kalau memang kultur bang, kajian teknis awal dari PUPR, ada yang salah? Bisa jadi kita kan sudah dorong, artinya pembangunan ini tidak terlepas dari perencanaan awal. Kalau perencanaan awalnya kurang pas, pasti berarti tidak dari pembangunan yang akan dilaksanakan.